Film ini mengisahkan seorang anak yatim piatu yang mendapat warisan berlimpah dari mendiang kakeknya. Ia harus pindah sekolah ke desa dan menjalani hidup dengan sederhana. Di sanalah hidupnya berubah karena bertemu dengan seorang gadis yang menyimpan banyak rahasia. Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul A Millionaire First Love. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, biar kalian juga ikutan entusias. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film A Millionaire First Love versi UBR Enthusiast. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Jae Kyung yang sedang terlibat perkelahian. Kejadian itu lagi-lagi membuatnya berurusan dengan pihak kepolisian. Tak lama berselang, pengacara keluarganya datang untuk membebaskan Jae Kyung. Kemudian Jae Kyung merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18 di diskotik bersama teman-temannya. Sekaligus merayakan hak waris penuh yang akan jatuh kepadanya karena sudah menginjak usia 18 tahun. Seperti yang tertuang dalam surat wasiat mendiang kakeknya. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter Jae Kyung adalah pemuda kaya raya yang sangat bandel dan arogan. Hobinya hanya berantem, dugem, dan selalu bolos sekolah. Namun meski begitu, dari surat matanya Jae Kyung seperti menyimpan kesedihan dan kekosongan. Di tempat lain, seorang gadis pemilik sorot mata yang sama bernama Eun Hwan datang menemui wanita penjual makanan. Entah apa tujuannya menemui wanita ini, namun wanita penjual makanan itu menyuruhnya pergi karena menyangka Eun Hwan datang untuk meminta pertanggung jawaban karena sudah dihamili putranya. Eun Hwan lalu masuk ke sebuah hotel mewah dan di sana ia bertemu Jae Kyung, yang merupakan cucu pemilik hotel tersebut. Jae Kyung mengira jika Eun Hwan adalah seorang wanita malam, lalu ia memberinya uang untuk mencari hotel lain. Saat bangun tidur di pagi hari, Jae Kyung terkejut melihat ada teman wanita yang menyukainya tidur di sebelahnya. Ternyata, wanita minim ahlak ini tahu password kamar Jae Kyung. Jae Kyung pun marah, lalu menyuruhnya keluar. Eun Hwan ternyata tetap memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Lalu ia kembali bertemu dengan Jae Kyung dan membuatnya kesal. Setelah itu, pengacara keluarganya datang untuk membacakan surat wasiat. Dalam surat wasiat tersebut, mendiang kakeknya meminta Jae Kyung untuk pindah ke desa dan melanjutkan sekolah SMA di sana hingga lulus. Perjanjiannya, jika Jae Kyung sampai dikeluarkan dari sekolah atau di DO, maka seluruh harta warisannya akan disumbangkan. Dan jika Jae Kyung memutuskan berhenti, maka ia akan mendapat 0,1% saja dari harta warisan kakeknya. Selain itu, Jae Kyung tidak diizinkan menggunakan fasilitas mewah yang selama ini ia dapatkan. Meski awalnya kesal, namun pada akhirnya Jae Kyung mau tak mau menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, Jae Kyung menaiki bus untuk pergi ke desa dan sampailah ia di sebuah rumah sederhana yang akan ia tempati. Di halaman rumah itu, ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang mengenal dirinya. Namun, Jae Kyung tidak mengenali bapak tersebut dan di rumah yang akan ia tempati tersebut, rupanya itu adalah rumah semasa kecil Jae Kyung bersama orang tuanya. Jae Kyung kemudian pergi berbelanja ke sebuah minimarket dan ternyata kasirnya adalah Eun Hwan. Jae Kyung terlihat kaget. Saat akan membayar belanjaan, kartu debitnya ternyata terblokir dan akhirnya ia membayar secara tunai. Jae Kyung lalu menyuruh Eun Hwan mengambil kembaliannya karena melihat tangan Eun Hwan yang tampak kotor. Malam harinya, ayah Eun Hwan membantunya mewarnai kukunya dengan jus bunga. Dan ayah Eun Hwan tak lain adalah bapak yang berada di halaman rumah Jae Kyung tadi. Sementara itu, Jae Kyung yang di rumahnya kesulitan tidur karena terganggu bisingnya suara kata di sekitar rumah. Keesokan paginya, saat Jae Kyung berangkat ke sekolah, ia mendapat kabar dari pengacara keluarganya jika perjanjian tentang dikeluarkan dari sekolah tidak ada. Jae Kyung yang mendengar hal itu pun terpikir bagaimana jika dirinya dikeluarkan dari sekolah saja. Jae Kyung lalu masuk ke ruang kepala sekolah dan ia kembali bertemu bapak yang pernah ia temui di depan halaman rumahnya. Usut punya usut, selain merupakan ayah dari Eun Hwan, ternyata pria itu juga adalah kepala sekolah. Jae Kyung lalu masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ia menjadi pusat perhatian. Maklum sih, ada anak baru tengil tapi tampan yang berasal dari kota. Jae Kyung lalu melihat seorang murid berbadan besar bernama Myung, lalu menghampirinya dan memintanya untuk bertemu di luar. Kocaknya, Jae Kyung tidak mengatakan di luar itu di mana, sehingga Myung kebingungan mencari keberadaan Jae Kyung. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Myung menemukan Jae Kyung yang sudah menunggunya di atap dan teman-teman lain pun datang menyusul. Lalu Jae Kyung tiba-tiba memukul Myung. Jae Kyung melakukan ini agar dapat dikeluarkan dari sekolah. Malam harinya, Jae Kyung dipanggil ke rumah Myung dan bertemu keluarganya. Bukannya dimarahi dan dilaporkan ke pihak sekolah. Keluarga Myung justru berterima kasih kepada Jae Kyung karena membantu Myung menjadi lelaki dewasa. Lalu Jae Kyung dijamu dengan hidangan makan malam. Sungguh mulia sekali keluarga ini. Saat Jae Kyung akan pulang, Myung memberikan senter dan bekal makanan kepadanya. Dan di perjalanan diperlihatkan bahwa Jae Kyung ternyata takut gelap dan tentunya takut hantu. Tak lama kemudian, Jae Kyung terkejut. Tiba-tiba, Eun Hwan ada di belakangnya. Eun Hwan lalu berjalan meninggalkan Jae Kyung. Karena takut, Jae Kyung pun lari menyusul Eun Hwan lalu membuntutinya dari belakang. Di tengah perjalanan, Eun Hwan mengusili Jae Kyung dengan mengambil senternya lalu membuangnya ke semak-semak. Dan setelah itu, Eun Hwan dengan senyuman pergi meninggalkan Jae Kyung. Keesokan harinya di jam olahraga, Jae Kyung yang tidak biasa olahraga akhirnya kelelahan saat disuruh lari, mengelilingi lapangan dan terjatuh di hadapan Eun Hwan. Selepas jam olahraga itu, murid-murid kembali ke atas. Eun Hwan bersama teman-temannya menyiapkan pentas drama teater untuk panti asuhan sebagai syarat kelulusan sekolah. Dan Jae Kyung menolak saat dirinya diminta membawakan peran seorang pelayan wanita. Sepulang sekolah, Jae Kyung menelpon temannya di kota untuk meminjam uang. Di sini, Jae Kyung sudah terlihat tidak tahan dengan kehidupannya di desa tersebut. Esok harinya, ia memberi amplop berisi uang untuk menyogok kepala sekolah agar mengumuskannya tanpa perlu bersekolah lagi. Namun, pak kepala sekolah malah menolak mentah-mentah permintaan Jae Kyung. Tak lama berselang, teman-teman Jae Kyung yang dari kota datang menjemputnya menggunakan mobil mewah hingga membuat murid-murid di sekolah terpukau. Jae Kyung dan teman-temannya masuk ke kafe di desa lalu mengobrol di sana. Saat sedang menunggu di mobil, teman wanita Jae Kyung yang minim akhlak menyadari jika mobilnya kehabisan bensin. Akhirnya, mereka memanggil orang untuk datang mengantarkan bensin dan lagi-lagi itu adalah Eun Hwan. Saat Eun Hwan akan pergi, teman wanita Jae Kyung yang minim akhlak memarahi Eun Hwan. Karena ia tak mau diberi uang tip lalu menyuruh Eun Hwan membersihkan asbak di mobilnya. Jae Kyung lalu balik memarahi gadis tersebut, lalu meminta Eun Hwan untuk segera pergi. Keesokan harinya, hujan turun dengan derasnya. Murid-murid belajar seperti biasa di kelas. Namun, Jae Kyung tidak masuk dan memutuskan bolos sekolah. Dia berjalan-jalan mengelilingi desa. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah panti asuhan di sana. Lalu, ia melihat seorang wanita dan seorang gadis kecil. Di saat itulah, Jae Kyung kembali teringat pada ibunya. Jae Kyung masuk ke dalam panti asuhan tersebut, lalu ia terbayang masa kecilnya dulu saat bersama ayahnya. Jae Kyung kembali teringat. Saat di mana, ia kehilangan orang tuanya lalu segera pergi kembali ke rumah. Sin berganti. Eun Hwan datang berkunjung ke rumah Jae Kyung. Lalu Jae Kyung tiba-tiba saja jatuh pingsan karena demam. Saat tersadari, Jae Kyung tiba-tiba sudah dikelilingi teman-teman sekolahnya dan memaksa Jae Kyung diterapi akupuntur. Eun Hwan merawat Jae Kyung yang tengah sakit dan membuatkan masakan untuknya. Jae Kyung melihat Eun Hwan dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat perempuan memasak. Meski ia mengatakannya dengan nada tengil, tapi adegan ini auto bikin senyum-senyum sendiri. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Sin pindah di mana Eun Hwan dan kawan-kawan berlatih menari untuk pementasan drama. Jae Kyung datang dan berpura-pura kakinya sedang sakit untuk menghindari pementasan. Namun tiba-tiba Eun Hwan jatuh pingsan dan Jae Kyung lah yang bergegas menggendongnya ke rumah sakit. Ayahnya dan dokter meminta Eun Hwan untuk tidak ikut pementasan drama. Namun Eun Hwan tetap bersikeras. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan Eun Hwan seorang diri di dalam kamar. Eun Hwan pun merasa sedih. Di sini diketahui bahwa sakit yang diderita Eun Hwan sepertinya adalah sakit yang parah. Teman-teman Eun Hwan datang ke rumah sakit namun tidak mendapatkan izin untuk menjenguknya. Jae Kyung pun juga datang lalu mereka bersama-sama pergi ke bazar pasar. Di sana Jae Kyung memberi uang untuk mentraktir teman-temannya berbelanja. Jae Kyung kemudian berjalan-jalan mengelilingi pasar lalu ia membeli kaos kaki rajut. Esok paginya Jae Kyung berniat mengirim pesan untuk menanyakan kabar Eun Hwan. Ternyata Eun Hwan sudah kembali masuk sekolah. Jae Kyung lalu memarahi Eun Hwan dan melarangnya untuk bekerja terlalu keras. Setelah itu Jae Kyung memberikan kaos kaki yang kemarin ia beli di pasar. Eun Hwan lalu mengambilnya dan meninggalkan Jae Kyung. Terlihat matanya berkaca-kaca penuh haru dan seperti menyimpan sesuatu. Eun Hwan dan kawan-kawan kembali berlatih untuk pentas drama kelulusan. Teman-teman Jae Kyung iseng dan mengerjai untuk melatih kelenturan kakinya. Selain berlatih, mereka juga berkebun untuk mendapatkan biaya tambahan untuk pementasan. Namun Jae Kyung justru bermalas-malasan dalam bekerja. Saat mendapatkan upah, Eun Hwan merebut sebagian penghasilan Jae Kyung dan mengomelinya. Lalu Eun Hwan membagikan upah Jae Kyung itu ke teman-temannya yang lain. Pada titik ini, untuk pertama kalinya, Jae Kyung dibuat seperti itu oleh perempuan. Saat dalam perjalanan pulang, Jae Kyung terus memandangi wajah Eun Hwan. Namun Jae Kyung masih belum mengakui jika ia tertarik pada Eun Hwan. Jae Kyung heran mengapa Myung mengantarkan Eun Hwan pulang ke panti asuhan. Lalu ia terkejut melihat pak kepala sekolah di sana. Ternyata pak kepala sekolah juga merupakan kepala panti asuhan. Selain itu, Jae Kyung juga baru tahu kalau Eun Hwan adalah anak pak kepala sekolah. Lebih tepatnya, anak angkatnya. Itu membuat Jae Kyung tahu bahwa Eun Hwan adalah yatim piatu seperti dirinya. Sin pindah saat Jae Kyung yang sedang mengajar anak-anak di panti mendapat kabar jika Eun Hwan masuk rumah sakit lagi dan dirawat. Jae Kyung lalu datang dan memaksa ingin masuk namun dokter melarangnya. Kemudian dokter menceritakan jika Eun Hwan menderita penyakit jantung kronis dan ia bisa terbunuh kapan saja karena penyakitnya. Mendengar itu, Jae Kyung sangat bersedih. Selang beberapa lama, Eun Hwan terbangun lalu mendapati Jae Kyung yang sedang menulis ada di sampingnya. Lalu menanyakan apakah Jae Kyung tahu penyakitnya. Jae Kyung berpura-pura tidak tahu dan mengatakan jika Eun Hwan hanya anemia dan perlu makan dengan teratur. Di hari itu, Jae Kyung kembali menginap untuk menjaga Eun Hwan yang sedang dalam masa pemulihan. Jae Kyung bahkan memakai pakaian rumah sakit yang sama dengan Eun Hwan. Kemudian, adegan flashback ke hari sebelumnya. Jae Kyung meminta dokter untuk berupaya menyembuhkan Eun Hwan dan ia akan membayar berapapun biayanya. Namun dokter mengaku sudah terlambat. Jae Kyung kembali memohon pada dokter karena ia bahkan belum mengatakan rasa sukanya pada Eun Hwan. Namun dokter melarangnya untuk mengungkapkan perasaannya dan mengatakan jika terlalu sedih atau terlalu gembira dapat membuat cantung Eun Hwan berhenti berdetak. Keesokan paginya, Jae Kyung mendapati Eun Hwan sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ternyata, Eun Hwan kembali datang menemui wanita penjual makanan di pinggir jalan yang di awal film tadi. Namun wanita itu kembali mengusirnya. Eun Hwan pun menjelaskan jika ia sebenarnya adalah putri dari wanita itu. Lalu Eun Hwan pun menangis dan meminta maaf kalau ia membenci ibunya dan sangat terluka telah dibuang. Sin pindah di mana Eun Hwan turun dari bus lalu bertemu dengan Jae Kyung. Jae Kyung meminta Eun Hwan berhenti bekerja namun Eun Hwan menolak karena ingin menabung. Ternyata Eun Hwan bercita-cita punya rumah indah yang banyak jendelanya. Di situ juga terungkap jika pihak pemilik tanah panti asuhan yang tak lain adalah mendiang kakek Jae Kyung meminta mereka mengosongkan tempat tersebut. Esok paginya, Jae Kyung datang menemui pengacara keluarganya. Pengacara ini mengatakan jika ia hanya menjalankan tugas yang semestinya. Lalu pengacara tersebut memberikan jalan keluar jika Jae Kyung ingin segera menebus lahan panti asuhan tersebut. Yaitu dengan cara melepas hak waris Jae Kyung sehingga ia segera akan mendapat warisan hanya sebesar 0,1% untuk membeli lahan tersebut. Di tempat lain, Eun Hwan sedang mengobrol dengan ayahnya dan menceritakan kedekatannya dengan Jae Kyung. Ayah Eun Hwan meminta putrinya untuk menjalani sisa hidupnya dengan bahagia. Usai bertemu pengacara tadi, Jae Kyung menemui dokter. Jae Kyung lalu memberikan uang untuk membeli obat Eun Hwan. Dokter itu pun kembali mengatakan jika obat tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Dokter kembali mengingatkan Jae Kyung untuk menjauhi Eun Hwan. Karena kesedihan atau kebahagiaan berlebih dapat membunuhnya. Jae Kyung membuat hal yang sempurna keras. Saya sudah berhubungan, tapi saya sudah berhubungan. Kalau saya sudah berhubungan, apa yang saya sudah berhubungan? Saya sudah berhubungan. 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 Saat Jae Kyung pulang ke rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh Eun Hwan yang ingin menginap di sana. Namun Jae Kyung memarahinya dan mengusirnya. Karena Eun Hwan tak kunjung pergi. Akhirnya Jae Kyung memilih pergi dan meninggalkan Eun Hwan yang sedang menangis. Setelah pergi meninggalkan Eun Hwan, Jae Kyung sendiri tak mampu menahan tangisannya. Ketika subuh, Jae Kyung menelpon pengacara keluarganya dan memilih untuk melepaskan hak warisnya. Meski hanya mendapat warisan 0,1 persen, tapi setidaknya ia bisa menyelamatkan panti asuhan tersebut. Di hari berikutnya, Jae Kyung datang untuk melihat anak-anak panti asuhan yang sedang berlatih. Saat melihat adegan yang diperankan oleh anak-anak panti asuhan, Jae Kyung kembali teringat teman masa kecilnya, yang ternyata itu adalah Eun Hwan. Menyadari hal itu, Jae Kyung segera mencari keberadaan Eun Hwan. Jae Kyung kembali mengenang hari di mana kecelakaan merenggut nyawa kedua orang tuanya dan membuat Jae Kyung batal menemui Eun Hwan. Jae Kyung terus mencari Eun Hwan ke sana kemari hingga akhirnya mereka bertemu. Di sini, Eun Hwan masih marah karena kejadian kemarin. Jae Kyung menahan kepergian Eun Hwan lalu mengucapkan kalimat yang pernah ia janjikan padanya semasa mereka kecil. Ia meminta maaf telah melupakan segala hal yang terjadi di desa ini. Eun Hwan akhirnya tahu jika Jae Kyung sudah mengingatnya. Lalu ia mengucapkan harapannya untuk bisa tinggal bersama Jae Kyung hingga salju pertama turun. Dan akhirnya Jae Kyung mengecup bibir Eun Hwan. Dan di sini terjawab sudah mengapa di awal film Eun Hwan datang mencari Jae Kyung. Dan sorot matanya seperti menyimpan sesuatu kepada Jae Kyung. Tentu saja itu adalah kerinduan. Esok harinya Eun Hwan datang ke rumah Jae Kyung untuk tinggal di sana. Mereka berdua lalu mengobrol di tempat tidur. Eun Hwan berpura-pura ingin tidur lalu menangis di samping Jae Kyung. Pindah ke scene di mana Jae Kyung dan Eun Hwan berjalan di rerumputan ilalang dan menemukan bunga dandelion. Di mana ada kepercayaan yang mengatakan barang siapa yang meniup bunga tersebut, maka harapannya akan terwujud. Eun Hwan meniup bunga tersebut dan berharap bisa hidup lebih lama. Sejak saat itu, Eun Hwan menjalani hari-hari bahagia bersama Jae Kyung. Pintas drama semakin dekat. Jae Kyung secara terpaksa akhirnya mau ikut berperan sebagai pelayan wanita. Setelah itu, mereka berfoto dengan wali kelas sebagai kenang-kenangan menjelang kelulusan. Di situ, Jae Kyung menggenggam tangan Eun Hwan. Malam harinya, Eun Hwan yang tengah kesakitan mengunci diri di dalam kamar mandi. Karena khawatir dengan keadaan Eun Hwan, Jae Kyung mendobrak pintu kamar mandi lalu menangis dan memeluknya. Di hari berikutnya, Jae Kyung memberikan kejutan ulang tahun kepada Eun Hwan meski ulang tahunnya beberapa bulan lagi. Jae Kyung lalu memberikan setoples kapsul kepada Eun Hwan untuk dikonsumsi satu kali sehari. Ia mengatakan bahwa obat itu sangat ampuh di kota. Lalu Eun Hwan masuk ke dalam kamar dan menangis di sana. Ia pun membuka kapsul tersebut dan ternyata berisi surat pernyataan cinta dari Jae Kyung yang pernah ia tulis di rumah sakit. Jae Kyung masuk ke dalam kamar dan mendapati Eun Hwan yang sedang menangis usai membaca seluruh surat cinta dari dirinya. Sembari menangis di pelukan Jae Kyung, Eun Hwan mengatakan bahwa ia sangat takut. Takut tidak bisa membaca seluruh surat cinta yang diberikan Jae Kyung sebelum ia tiada. Sin pindah ke pentas teater drama yang segera dimulai. Di belakang panggung, Jae Kyung meminta Myung untuk bertukar peran. Eun Hwan terkejut melihat kostum yang dipakai Jae Kyung. Lalu Jae Kyung mengatakan ia tak rela tangan Eun Hwan dipegang pria lain. Kemudian Eun Hwan meminta Jae Kyung untuk memakaikannya kaos kaki. Beberapa saat kemudian, pertunjukan pun dimulai. Ibu Eun Hwan turut hadir menyaksikan putrinya. Saat sedang menari, Eun Hwan merasakan penyakit jantungnya mulai kambuh. Ia segera keluar dari set dan Jae Kyung meminta Eun Hwan untuk berhenti. Namun Eun Hwan menolak dan akhirnya ia bisa menyelesaikan tariannya. Di akhir pentas drama, Jae Kyung dan Eun Hwan menjadi pasangan yang sedang melaksanakan prosesi pernikahan. Adegan penutup tersebut dimainkan tentunya penuh penghayatan. Seolah-olah itu bukan peran. Dan adegan tersebut membuat penonton terharu dan bertepuk tangan. Malam harinya, selepas pentas drama, Jae Kyung dan Eun Hwan duduk berdua menikmati udara di luar. Eun Hwan merasa mengantuk dan mengatakan ingin tidur tiga menit di bahu Jae Kyung. Lalu seketika, turunlah salju pertama di tahun itu. Hariwi sudah pun tiba, Eun Hwan terpilih untuk mendapatkan penghargaan persahabatan. Namun ternyata, Eun Hwan sudah tiada. Selepas acara wisuda, Jae Kyung duduk termenung di aula lalu mengambil seikat bunga untuk Eun Hwan yang ada di sampingnya. Saat akan pulang, Jae Kyung bertemu pengacara keluarga yang mengucapkan selamat. Karena warisan kakeknya kini sepenuhnya menjadi milik Jae Kyung. Ia telah berhasil berubah dan menumbuhkan karakter rela berkorbannya. Beberapa tahun kemudian, Jae Kyung kembali ke desa. Tampak teman-temannya juga sudah dewasa. Dan di sana, Jae Kyung membangun rumah impian Eun Hwan yang banyak jendelanya untuk dijadikan panti asuhan. Yap, dengan begitu, film pun tamat. A Millionaire First Love sebenarnya memiliki jalan cerita yang sederhana dan tidak terlalu berat. Sehingga membuat film ini menjadi mudah untuk diikuti dan dinikmati oleh penontonnya. Namun sayang, alurnya berjalan dengan lambat hingga jika kalian yang suka ngantuk kalau nonton, mungkin akan mudah bosan dan ketiduran. Eits, tapi romansa dalam film ini cukup bikin siapapun akan berbunga-bunga. Di samping ceritanya yang indah, acting dari pemerannya juga sangat mendukung suasana romantis. Sehingga kesannya lebih natural. A Millionaire First Love film yang rilis tahun 2006 ini, meski jadul tapi tetap oke punya. Selain bikin kita nostalgia, buat kalian yang ingin lihat wajah Hyun Bin waktu masih manis-manisnya, nah silahkan kalian tonton film yang satu ini. Lewat film A Millionaire First Love ini juga, Hyun Bin mendapatkan penghargaan seni beksang untuk kategori aktor terpopuler pada tahun 2006. Dari dulu udah populer ya, ayah satu anak ini. Tak hanya Hyun Bin, film ini juga dibintangi oleh Lee Yeon Hee yang jadi lawan mainnya. Sama seperti Hyun Bin yang masih manis-manisnya, Yeon Hee di film ini juga masih imut-imut gemesin pokoknya. Film ini memberikan pesan bahwa cinta tulus akan selalu ada yang karenanya akan mampu membuatmu merelakan segala hal yang dimiliki demi seseorang yang kamu kasihi. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film A Millionaire First Love 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film karen ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih banyak dan bye-bye! Terima kasih banyak dan bye-bye!